Jejak di Balik Kabut 7 Karya S.H.Mintarja Demikianlah, sejenak kemudian mereka sudah duduk di ruang dalam rumah Ki Pananggungan. Tanpa tertahan-tahan lagi, Nyi Permati telah menceritakan apa yang telah dialami oleh Kemuning di rumahnya dan di perjalanan menuju ke Kembang Arung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah dan ibu Kemuning? Bertanya Ki Pananggungan. Tidak ada yang tahu, kakak. Tiba-tiba saja keduanya telah hilang. Dan Kemuning jadi sendiri di rumah. Bertanya Nyi Pananggungan. Ya, itulah sebabnya kenapa aku mempunyai gagasan untuk membawanya kemari. Namun hampir saja Kemuning terjerungus ke dalam kenistaan sepanjang umurnya. Jika itu terjadi, maka aku adalah orang yang paling bersalah. Ayah dan ibu Kemuning memang suka bertualang. Tetapi jika mereka sudah mempunyai seorang anak gadis, maka mereka tidak boleh memikirkan diri mereka sendiri. Yang aku cemaskan, jika terjadi sesuatu atas mereka. Mungkin mereka pergi bukan karena niat mereka akan pergi. Tetapi ada sesuatu yang memaksa mereka. Jika hal itu tidak membahayakan mereka, syukurlah. Tetapi jika kepergian mereka itu justru karena mereka tidak dapat mengelakannya, maka itu akan sangat memprihatinkannya. Kipa Nanggungan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Kipa Nanggungan itu pun kemudian telah berpaling kepada Paksi sambil berkata, Jadi kau sudah mengalahkan Bahu Langlang. Mungkin satu kebetulan saja Kipa Nanggungan, jawab Paksi. Kipa Nanggungan mengangguk-angguk, katanya aku sudah mendengar nama Bahu Langlang. Ia seorang pemimpin perampok yang ditakuti di lingkungan sekitarnya. Apakah kau yang masih semuda itu mampu mengalahkannya? Sudah aku katakan Kipa Nanggungan, mungkin satu kebetulan saja. Anak muda, aku justru menjadi curiga kepadamu. Paksi terkejut, Nyi Permati dan Kemuning pun terkejut pula. Hampir di luar sadarnya, Nyi Permati berkata, Anak muda itu sudah membebaskan kami dari tangan Bahu Langlang. Kau memang melihat seakan-akan peristiwa seperti itu sudah terjadi. Tetapi ini adalah sebuah permainan. Anak muda ini adalah salah seorang dari orang-orang Bahu Langlang itu sendiri. Wajah Permati menjadi berkerut, namun ia pun bertanya. Lalu apakah keuntungannya dengan permainan itu? Apapun yang mereka lakukan, tetapi kami sudah bebas dari tangan Bahu Langlang. Kita memang tidak tahu apa maksud yang sebenarnya. Tetapi aku menjadi tidak percaya kepada anak ini, bahwa ia telah dapat mengalahkan Bahu Langlang. Paksi menjadi bingung. Demikian pulangi Permati dan Kemuning. Anak muda berkata Kipa Nanggungan sambil berdiri dan melangkah ke pintu. Kemudian Kipa Nanggungan itu pun telah membuka pintu itu sambil berkata, Pergilah. Katakan kepada Bahu Langlang, jika ia ingin mengambil Kemuning, maka ia harus melangkahi mayatku lebih dahulu. Paksi benar-benar tidak mengerti. Namun demikian ia pun telah bangkit pula sambil berkata, Kipa Nanggungan, aku tidak berkeberatan sama sekali jika aku harus pergi. Tetapi aku masih ingin menjelaskan, bahwa aku tidak mempunyai niat buruk, apalagi merupakan sebuah permainan yang digerakkan oleh Bahu Langlang itu sendiri. Pergilah. Gerak bibirmu membuat darahku menjadi panas. Bau nafasmu membuat aku mual. Telinga Paksi menjadi panas. Tetapi ketika ia berpaling kepada Nyi Permati dan Kemuning, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Paksi mencoba untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak di dadanya. Dengan nada rendah Paksi pun kemudian berkata, Baiklah. Aku mohon diri Kipa Nanggungan. Lalu katanya, Aku mohon diri Bibi dan juga kau Kemuning. Aku mohon maaf jika kalian juga menganggap aku bersalah. Sudahlah, pergilah. Jangan terlalu banyak bicara. Paksi pun kemudian melangkah keluar pintu. Kipa Nanggungan bergeser mundur selangkah. Sementara itu Nyi Permati dan Kemuning menjadi kebingungan. Bahkan Nyi Pananggungan pun terheran-heran melihat sikap suaminya. Tetapi ternyata kemarahan Kipa Nanggungan tidak terhenti sampai sekian. Ketika kemudian Paksi turun ke halaman, Kipa Nanggungan justru telah menyusulnya sambil berkata, Anak muda, kau kira kau dapat pergi begitu saja. Paksi berhenti melangkah. Ia mundur setapak ketika Kipa Nanggungan itu menyusulnya turun ke halaman. Aku tidak tahu maksud Kipa Nanggungan. Kau adalah anak buah Bahu Langlang yang ganas itu. Kau telah melakukan satu permainan yang tidak aku ketahui maksudnya. Nah, sekarang, untuk apa kau berpura-pura dapat mengalahkan Bahu Langlang dan kemudian membawa Kemuning kemari? Apakah dengan demikian kau mendapat tugas dari Bahu Langlang untuk mengetahui rumahku, sehingga pada suatu saat ia akan datang untuk merampok Kemuning dan seluruh harta bendaku, karena Bahu Langlang mengetahui bahwa aku adalah seorang yang kaya? Kipa Nanggungan, berkata paksi kemudian, kenapa Kipa Nanggungan berperasangka demikian buruknya kepadaku? Seandainya saja aku menolong Kemuning, tetapi aku tidak menyesal. Aku sudah merasa puas bahwa aku telah berhasil membebaskan gadis itu dari penderitaan yang berkepanjangan. Jangan mengigau potong Kipa Nanggungan. Sekarang katakan, untuk apa sebenarnya kau antarkan Kemuning kemari? Kipa Nanggungan, sahut paksi aku tidak akan dapat menjawab pertanyaanmu. Setan kau anak muda, aku tahu bahwa tongkat itu adalah senjatamu. Tetapi itu sama sekali tidak menggetarkan aku. Sekarang kau boleh pilih. Kau jawab pertanyaanku atau kau tidak akan pernah keluar dari halaman rumahku. Aku tidak akan memilih Kipa Nanggungan, jawab paksi. Tetapi sudah tentu aku tidak akan melepaskan nyawaku begitu saja. Seandainya aku harus mati di sini, biarlah aku mati dalam mempertahankan hidupku ini. Bagus, sahut Kipa Nanggungan, besiaplah. Pakailah tongkatmu. Aku akan memakai senjataku. Paksi menjadi berdebar-debar. Ia tidak pasti apakah yang telah terjadi. Tetapi sudah tentu ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Dalam pada itu, Kipa Nanggungan pun telah mengurai senjatanya pula. Sebuah cambuk yang berjuntai panjang yang nampaknya selalu dikenakannya sebagai ikat pinggangnya. Bahkan ketika ia tidur sekalipun. Nyipa Nanggungan, Nyipermati dan Kemuning pun telah berdiri di pendapa pula. Mereka menjadi sangat tegang. Lebih-lebih Nyipermati, ia tahu benar bahwa paksi tidak bersalah. Tetapi ia harus menghadapi Kipa Nanggungan, seorang yang diketahui memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan apa yang bakal terjadi dengan jantung yang berdebar-debar. Demikianlah, maka sejenak kemudian, cambuk Kipa Nanggungan pun mulai bergetar. Satu ledakan yang tidak terlalu keras telah terdengar. Sementara itu, Kipa Nanggungan itu pun berkata, aku tidak ingin membangunkan tetangga-tetanggaku karena ledakan cambukku ini. Namun telinga paksi yang mendengar ledakan itu, serta jantung paksi yang tersentuh getarannya, merasakan bahwa ledakan yang lunak itu justru mengandung tenaga yang sangat tinggi. Karena itu, maka ia pun berkata, kau tidak usah mengelabuhi aku, Kipa Nanggungan. Mengelabuhi apa? bertanya Kipa Nanggungan. Ledakan cambuk Kipa Nanggungan bukan sekedar agar tidak membangunkan tetangga-tetangga. Wajah Kipa Nanggungan berkerut. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, jadi kau dapat menangkap getar ilmu cambukku. Paksi tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi Kipa Nanggungan betapapun tinggi ilmu orang itu. Kipa Nanggungan pun kemudian telah mulai menyerang dengan cambuk itu tetapi tidak menggapainya. Bahkan paksi pun sempat meloncat maju pula sambil menjulurkan tongkatnya. Kipa Nanggungan seakan-akan memang menunggu. Dengan cepat Kipa Nanggungan telah menghentakkan cambuknya sehingga juntainya telah membeli tongkat paksi. Dengan serta merta Kipa Nanggungan menarik cambuknya untuk merenggut tongkat anak muda itu. Tetapi Kipa Nanggungan terkejut, tongkat itu tidak terlepas dari tangan paksi. Anak muda itu pun seakan-akan tidak goyah oleh tarikannya. Untuk beberapa saat mereka mengadu tenaga. Keduanya pun telah mulai mengerahkan kekuatan mereka, bahkan mulai merambah ketenaga dalam mereka masing-masing. Kipa Nanggungan benar-benar menjadi heran. Anak muda itu mempunyai kekuatan dan tenaga dalam yang sangat besar. Kipa Nanggungan tidak mampu merenggut tongkat di tangan paksi, meskipun paksi yang berusaha untuk menghentakkan cambuk Kipa Nanggungan juga tidak berhasil. Namun Kipa Nanggungan dengan kemampuan ilmu cambuknya terpaksa mengurai belitan ujung cambuknya pada tongkat paksi, karena Kipa Nanggungan tidak yakin bahwa ia akan dapat merampas tongkat itu. Selanjutnya, Kipa Nanggungan pun telah menyerang paksi dengan hentakan-hentakan cambuk sendal pancing. Namun kemudian Juntai Cambuk itu telah menebas mendatar dengan derasnya. Bahkan kemudian Juntai Cambuk itu mampu terjulur lurus menikam seperti ujung sebatang tombak. Paksi pun menyadari Kipa Nanggungan adalah seorang yang berilmu tinggi, tidak seperti bahu langlang yang garang tetapi tidak mempunyai landasan yang cukup meyakinkan. Karena itulah, maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Tongkat paksi berputaran dengan cepat, namun sekali-sekali tongkat itu juga terjulur menyerang ke arah jantung. Ujung cambuk Kipa Nanggungan rasa-rasanya bergerak semakin cepat pula. Tetapi tongkat paksi pun menjadi semakin berbahaya pula bagi lawannya. Dalam pada itu, paksi dengan serta merta telah meloncat mengambil jarak ketika terasa lengannya menjadi panas. Ternyata ujung cambuk Kipa Nanggungan itu telah menyengat kulitnya. Meskipun tidak terlalu dalam tetapi paksi sudah terluka karenanya. Paksi memandang Kipa Nanggungan dengan sorot mata yang membara. Di dalam hatinya ia pun berkata apa sebenarnya yang dikehendaki orang ini. Tetapi ia sudah benar-benar melukai lenganku. Aku tidak peduli lagi apa yang sebenarnya dikehendaki. Dengan demikian, maka paksi pun telah menghentakkan kemampuannya pula. Sementara itu, terasa seakan-akan ujung cambuk Kipa Nanggungan terdengar berdesing di telingannya. Namun tongkatnya pun sekali-sekali telah menyentuh pakaian Kipa Nanggungan pula. Bahkan ketika ujung cambuk Kipa Nanggungan menggapai lambungnya, paksi sempat meloncat menyamping. Tetapi demikian ujung cambuk itu terayun lewat maka paksi pun segera meloncat dengan cepatnya sambil menjulurkan tongkatnya. Kipa Nanggungan berusaha untuk menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi Kipa Nanggungan ternyata telah terlambat. Meskipun ujung tongkat paksi tidak mengenai dadanya, tetapi ujung tongkat itu telah mendorong bahunya. Kipa Nanggungan berdesah tertahan. Selangkah ia terdorong surut, namun Kipa Nanggungan justru telah meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Tetapi paksi tidak memberinya kesempatan. Dengan tangkasnya ia meloncat memburu. Tongkatnya sesekali berputar, namun kemudian terjulur mengarah lambung. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Keduanya telah menapak pada tataran ilmu tertinggi mereka. Cambuk Kipa Nanggungan menggeliat dengan cepat, sementara tongkat paksi berputar seperti baling-baling. Namun Kipa Nanggungan tidak pernah berhasil merampas tongkat paksi itu. Namun pengalaman dan kematangan sikap Kipa Nanggungan ternyata ikut menentukan keseimbangan dari pertempuran itu. Ketika mereka benar-benar sudah sampai ke puncak, maka ternyata bahwa paksi kadang-kadang masih terhambat oleh kelambatannya mengambil sikap. Dalam pertempuran yang keras dan cepat itu, setiap kejap dapat menentukan kelanjutannya. Kelambatan paksi mengambil sikap dalam perkelahian itu, kadang-kadang sangat merugikannya. Lawannya memanfaatkan setiap keadaan sebaik-baiknya untuk mendesaknya. Bahkan kemudian sekali lagi ujung cambuk Kipa Nanggungan telah menggores pundaknya. Paksi yang menjadi sangat marah itu masih sempat membuat pertimbangan. Ia yakin bahwa sulit baginya untuk dapat mengalahkan lawannya. Ternyata Kipa Nanggungan memiliki ilmu lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya meskipun hanya selapis-tipis. Tetapi paksi tidak akan menyerah. Ia akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk di tangan Kipa Nanggungan yang mencurigainya bahwa ia adalah pengikut bahu langlang. Karena itu, maka paksi tidak mempunyai pilihan lain. Dalam keadaan yang terdesak, maka paksi telah meloncat mengambil jarak. Diangkatnya tongkat tinggi-tinggi. Sekali berputar, kemudian tongkat itu melekat di sisi tubuhnya lurus mendatar menghadap ke arah lawannya. Tangan kirinya yang menghilang dadanya menggenggam tongkatnya pada sisi kanan tubuhnya, sementara tangan kanannya menggenggam tongkatnya lebih ke depan. Paksi memang belum pernah mengetrapkan ilmu puncak yang disalurkan lewat tongkatnya. Tetapi ia pernah mendapatkan petunjuk dari Kimarta Brewok yang kemudian dikembangkannya menurut ketajaman penalarannya. Dalam keadaan yang rumit dan mendesak itu, unsur gerak yang siap mengungkapkan ilmunya itu seakan-akan telah hadir dengan sendirinya. Seakan-akan tangan dan kakinya yang sedikit merendah pada lututnya itu tiba-tiba saja telah bergerak sesuai dengan seharusnya yang dilakukan. Tetapi satu hal yang dalam keadaan gawat itu tidak sempat diingatnya, Paksi memang pernah melihat lukisan di dinding gua itu, unsur geraknya sebagaimana dilakukannya itu. Kipa nanggungan yang melihat sikap Paksi itu terkejut. Tiba-tiba ia pun meloncat surut untuk mengambil jarak. Sebelum Paksi melepaskan serangan yang dilandasi dengan ilmu pamungkasnya, maka kipa nanggungan itu pun berkata, Tahan anak muda. Berhentilah. Jangan kau lanjutkan ungkapan ilmumu itu. Paksi yang sudah siap untuk meloncat menyerang, memang menjadi tertegun karenanya. Tetapi ia tetap bersiap untuk meloncat menyerang dengan landasan ilmu puncaknya itu. Kenapa kipa nanggungan mencegah aku? Apakah kipa nanggungan menganggap bahwa tidak sepantasnya aku mempergunakan ilmu puncak yang aku miliki meskipun aku sudah terdesak dan tidak mungkin lagi bertahan tanpa landasan ilmu puncak ini? Sabarlah anak muda, suara kipa nanggungan telah berubah. Kau memang anak muda yang luar biasa. Aku sama sekali tidak mengira bahwa kau telah berdiri di atas tataran ilmu yang demikian dahsyatnya. Bahkan kau telah mampu melandasi ilmumu dengan puncak ilmu yang sangat berbahaya. Tetapi puncak ilmumu itu tidak hanya berbahaya bagi lawanmu. Landasan puncak ilmumu itu masih dapat membahayakan dirimu sendiri. Kenapa? Kau telah mempelajarinya dengan tuntas. Bahkan hampir sempurna. Tetapi pada saat terakhir kau masih berkesan sangat tergesa-gesa. Kemapanan bagian dalam tubuhmu nampaknya masih lamban dari gejolak kemarahanmu, sehingga saatnya untuk melepaskan ilmumu masih belum tepat. Seranganmu akan menjadi sangat berbahaya bagi lawanmu. Tetapi dengan perlawanan yang mapan, maka jantungmu sendiri akan terluka. Apalagi jika lawanmu memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan ilmu puncakmu, tetapi karena pengalaman dan kematangan sikapnya lebih tinggi, maka kau mengalami kesulitan. Kenapa Kipa Nanggungan menghiraukan keadaanku? Jika Kipa Nanggungan memiliki pengalaman dan kematangan ilmu lebih tinggi dari aku, kenapa Kipa Nanggungan tidak mengetrapkannya dan tidak perlu mempedulikan aku? Apakah aku akan menjadi debu atau adik pengamun-amun? Kipa Nanggungan tersenyum. Katanya, kau masih marah. Paksi mengerutkan dahinya. Tetapi ia menjawab, Kipa Nanggungan telah melukai aku. Kipa Nanggungan tertawa. Katanya, bukankah luka itu tidak berbahaya? Kau juga sudah menyakiti aku. Bundaku rasa-rasanya telah pecah oleh ujung tongkatmu. Aku tidak mengerti, apa maksud Kipa Nanggungan sebenarnya? Apakah Kipa Nanggungan sekedar mempermainkan aku? Tetapi karena Kipa Nanggungan melihat kemungkinan buruk, maka Kipa Nanggungan lalu bersikap lain. Aku mengerti bahwa kau akan marah. Tetapi jangan mulai menyombongkan diri. Itu sama berbahayanya dengan ketidakmapananmu untuk melepaskan ilmu pamungkasmu. Paksi tertegun sejenak. Peringatan Kipa Nanggungan itu di telinganya terdengar seolah-olah gurunya Kimarta Brewok lah yang mengucapkannya. Jika ia terperosok ke dalam sikap sombong, maka jalannya menuju ke masa depannya akan menjadi suram. Paksi berkata Kipa Nanggungan. Aku memang curiga bahwa kau benar-benar mampu mengalahkan bahu langlang. Bukan karena kau adalah salah seorang pengikutnya, tetapi aku menduga kau telah mengambil kemuning dan bibinya dengan cara yang licik. Karena itu, aku mengujimu apakah kau benar-benar memiliki ilmu yang pantas untuk mengalahkan bahu langlang. Namun ternyata ilmumu jauh lebih tinggi dari ilmu yang diperlukan untuk mengalahkan bahu langlang, karena aku tahu tataran kemampuannya meskipun aku belum pernah berhadapan dengan orang itu. Bahkan aku sempat menjadi jengkel karena kau ternyata mampu mengimbangi ilmuku sendiri. Tetapi ketika kau akan melepaskan ilmu pamungkasmu, aku melihat kelemahanmu. Jika aku terpaksa bertahan akan terjadi benturan, maka aku mencemaskan bagian dalam tubuhmu. Nampaknya kau masih memerlukan pengalaman dan kemapanan. Meskipun demikian, aku sudah sangat mengagumimu. Aku belum pernah bertemu ataupun mendengar bahwa anak muda seumurmu sudah memiliki tataran ilmu sebagaimana kau miliki. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, ketiga orang perempuan yang menyaksikan pertempuran itu berhenti menjadi sedikit lega. Tetapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Kipananggungan. Pembicaraan pendek itu memang sedikit membuka hati mereka, namun mereka masih memerlukan penjelasan. Marilah, Paksi, berkata Kipananggungan. Jika kau sudah tidak marah lagi, naiklah. Kita kembali duduk di ruang dalam. Barangkali ada yang perlu kita bicarakan. Paksi menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika ia memandang wajah Kipananggungan di bawah cahaya suram lampu minyak pendapa, rasa-rasanya Paksi dapat mempercayainya. Karena itu, maka Paksi pun tidak menolak. Ia pun kemudian naik ke pendapa dan berjalan lewat pintu peringgitan masuk ke ruang dalam. Seperti ketika Paksi bersama Nyipermati dan Kemuning baru datang, maka mereka pun duduk di ruang tengah itu. Suasana memang masih agak tegang. Paksi belum dapat melepaskan gejolak perasaannya. Apalagi lukanya masih terasa pedih. Namun Kipananggungan itu pun berkata, biarkan Nyipermati mengobati lukamu, Paksi. Barangkali kau belum mengetahui bahwa bibi Permati adalah seorang yang sangat menguasai ilmu obat-obatan. Ah, tidak seperti itu. Tetapi barangkali aku dapat membantu membersihkan luka-lukamu itu, sahut Nyipermati. Sementara Nyipermati mengobati luka yang tidak terlalu dalam pada tubuh Paksi, maka Nyipananggungan pun telah berada di dapur. Kemuning ikut pula membantunya. Nyipananggungan telah menghidangkan minuman hangat dan makanan seadanya. Sayur yang dingin telah dihangatkan. Sementara itu, beberapa butir telur di petarangan telah digoreng pula. Setelah makan, Kipananggungan telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Kepada Paksi, Kipananggungan itu pun berkata, besok sajalah kau bercerita tentang macam-macam hal. Sekarang beristirahatlah. Kau dapat tidur di gandok. Paksi kemudian telah diantar sendiri oleh Kipananggungan ke gandok setelah membersihkan dirinya di pakiwan. Tetapi malam tinggal sejengkal. Demikian Paksi berbaring, maka terdengar suara ayam jantan berkokok menyambut fajar. Paksi tidak sempat tidur malam itu. Beberapa saat kemudian ia pun harus bangkit dari pembaringannya pula. Ketika matahari terbit, Kipananggungan telah menyiapkan sepasang lembu dan bajaknya. Pagi itu ia akan pergi ke sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tersisa sedikit kemarin. Seterusnya ia tinggal meratakan sawahnya dengan garu esok pagi sebelum lusa mulai ditanami padi. Paksi yang juga sudah berbenah diri mendekati Kipananggungan sambil bertanya Kipananggungan melakukan kerja di sawah itu sendiri. Aku mengerjakan sawah yang sekeping di luar padukuhan ini. Sementara sawahku yang ada di sebelah tanggul sungai itu dikerjakan oleh orang-orang kepercayaanku. Mereka adalah pekerja-pekerja yang baik teliti dan jujur. Apakah aku diperkenankan ikut ke sawah? Bertanya Paksi. Aku tidak lama berada di sawah. Aku tinggal menyelesaikan pekerjaanku kemarin yang tersisa, nanti aku segera kembali dan kita mempunyai banyak waktu untuk berbicara. Kecuali itu, apakah kau yakin bahwa bahu langlang benar-benar melepaskan kemuni? Wajah Paksi berkerut, tetapi menurut perhitungannya bahu langlang tidak akan berani lagi mengejarnya, karena apapun yang dilakukan oleh bahu langlang, namun ia akan dapat mengalahkannya. Namun Kipananggungan itu pun kemudian berkata ingat Paksi, bahu langlang tidak sendiri. Ia mempunyai sebuah kelompok yang merasa terikat menjadi satu. Kecuali itu, bahu langlang juga mempunyai banyak kawan. Mungkin ia masih berniat untuk mengambil kemuni. Karena itu, aku atau kau sebaiknya tinggal di rumah. Paksi mengerti maksud Kipananggungan. Karena itu, maka katanya, baiklah Kipananggungan. Aku akan berada di rumah. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kipananggungan pun telah meninggalkan halaman rumahnya sambil membawa bajak dan sepasang lembu. Sementara Paksi pun telah naik ke serambi gandok. Paksi pun kemudian duduk di atas sebuah amben yang panjang. Dalam kesendiriannya, Paksi sempat merenungi sikap Kipananggungan. Ternyata Kipananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi dalam wujudnya sehari-hari sama sekali tidak ditampakannya. Pada saat ia memanggul bajak dan menggiring sepasang lembu, Kipananggungan benar-benar nampak sebagai seorang petani kebanyakan. Apakah orang di sekitar tempat ini tidak tahu bahwa Kipananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi? Padahal Kipananggungan sudah tinggal di sini bertahun-tahun, bertanya Paksi dalam hatinya. Tetapi Paksi tidak ingin duduk merenung di serambi gandok itu. Ia pun kemudian pergi ke Pakiwan, menimba air untuk mengisi jambangan. Seorang pembantu laki-laki di rumah Kipananggungan itu mendekatinya sambil berkata, Sudahlah anak muda, biarlah nanti aku yang melakukannya. Tetapi Paksi tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa, Kisana. Aku sudah terbiasa melakukannya. Pembantu laki-laki itu tidak dapat mencegahnya. Bahkan ketika kemudian Paksi melihatnya membelah kayu, Setelah Paksi selesai mengisi jambangan di Pakiwan, telah mendekatinya pula. Katanya, apakah masih ada kapak sebuah lagi? Orang itu termangu-mangu. Sementara itu sambil tersenyum. Paksi mengambil kapak di tangan orang itu, kau cari kapak yang lain. Orang itu tidak sempat mencegahnya. Ketika kemudian Paksi mengayunkan kapak itu untuk membelah kayu, Maka orang itu memang harus mencari kapak yang lain. Ia tidak sekedar menonton Paksi membelah kayu bakar itu sendiri. Paksi membelah kayu bakar itu sendiri. Sementara kayu itu masih seonggok. Namun ketika mereka bersama-sama membelah balok-balok kayu Sebatang pohon kayu yang tumbuh di sudut kebun belakang yang ditebang dua hari sebelumnya, Orang itu menjadi heran. Orang itu tidak menyangka bahwa Paksi dapat melakukan jauh lebih baik dan lebih cepat dari yang dilakukannya. Kau nampak sudah terbiasa membelah kayu balok anak muda, berkata orang itu. Pamanku seorang Belandong kayu, kisana. Meskipun tidak selalu aku sering membantunya jika satu dua orang membantunya berhalangan. Orang itu mengangguk-angguk sambil berdesis, Pantas hasil kerjamu dua kali lipat dari hasil kerjaku anak muda. Paksi tersenyum, tetapi ia tidak menjawab lagi. Tangannya sajalah yang bergerak mengangkat kapak itu tinggi-tinggi. Kemudian terayun deras. Tajam kapaknya itu menghunjam ke tengah-tengah balok kayu dan kemudian membelahnya. Di tengah hari keduanya berhenti. Pembantu di rumah kipananggungan itu berkata tidak baik bekerja saat matahari tepat di atas kepala kita. Kita harus beristirahat barang sebentar. Paksi memang beristirahat. Keduanya duduk di bawah rungkun bambu yang rimbun. Sambil menyodorkan sebuah gendi berisi air dingin yang sejuk orang itu bertanya, Kau haus. Paksi menerima gendi itu dan meneguk air dari dalamnya. Betapa segarnya. Sambil menarik nafas panjang paksi pun menyerahkan gendi itu sambil berdesis, Aku memang haus sekali. Paksi kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Angin yang semilir lembut membuatnya agak mengantuk. Justru karena semalam paksi hampir tidak memejamkan matanya sama sekali. Tetapi ketika matanya menjadi redup, ia mendengar suara memanggilnya kakang paksi. Paksi berpaling. Dilihatnya kemuning berdiri termanggu-manggu beberapa langkah daripadanya. Oh, desah paksi sambil bangkit dengan tergesa-gesa. Paman sudah pulang dari sawah. Paman memanggil kakang. Paksi mengangguk kecil. Katanya, baik kemuning. Aku akan menemuinya. Paman ada di peringgitan. Ketika kemuning kemudian meninggalkannya, maka paksi pun membenahi baju dan kainnya. Keringatnya sudah mulai kering. Aku dipanggil kipananggungan, berkata paksi kepada pembantu rumah itu. Orang itu mengangguk. Katanya, biasanya kipananggungan belum pulang pada saat seperti ini. Jika sudah terlanjur berada di sawah, meskipun kerja sudah selesai kipananggungan terbiasa menunggui sawahnya sampai matahari turun. Panasnya hari ini, desis paksi agaknya kipananggungan sudah merencanakan sejak berangkat untuk pulang agak lebih cepat dari biasanya. Ya, berkata orang itu. Tidak ada orang yang membawa makan dan minum ke sawah. Paksi tidak berbicara lagi. Ia pun kemudian melangkah menuju ke pakiwan. Setelah mencuci kaki dan tangannya, maka paksi pun langsung pergi ke peringgitan menemui kipananggungan yang telah duduk lebih dahulu. Dua buah mangkuk minuman ternyata sudah terhidang. Bahkan beberapa potong makanan. Aku sengaja pulang lebih awal, berkata kipananggungan. Sisa kerja kemarin itu sudah selesai. Bahkan aku sempat memandikan sepasang lembu itu di sungai. Kipananggungan melakukan semuanya itu sendiri. Ya, aku memang anak petani. Tetapi bukan petani kebanyakan, sahut paksi. Kipananggungan tertawa. Katanya, satu kebetulan bahwa aku tinggal bersama kakek. Juga bersama ayah kemuning. Di samping mengajari kami bertani, kakek juga mempunyai kelebihan lain. Kami adalah murid-murid kakek. Apakah sekedar kebetulan? Bertanya paksi. Kipananggungan tertawa berkepanjangan. Katanya, tetapi ada unsur kebetulan. Namun kemudian kami menjadi bersungguh-sungguh. Kami bekerja keras bersama kakek bertahun-tahun, sehingga akhirnya kami masing-masing berumah tangga sendiri. Meskipun demikian, kami masih selalu datang ke rumah kakek untuk mematangkan ilmu yang kami warisi dari kakek itu, sehingga saatnya wadak kakek tidak mengizinkan lagi bermain-main di dalam sanggar. Tetapi dalam keadaan wadaknya yang semakin lemah, kakek masih tetap membimbing kami. Paksi mengangguk-angguk, dengan kerja keras Kipananggungan akhirnya menjadi seorang yang berilmu tinggi, meskipun penampilannya sehari-hari masih tetap sederhana dan tidak lebih dari seorang petani biasa. Namun sekilas termiang di telinganya kata-kata orang yang datang mencari daru yang dianggapnya jatuh di sekitar rumah kecilnya, hubungan antara ilmu dan amal. Apakah ilmu Kipananggungan itu memberikan arti kepada sesamanya jika ia tidak pernah mengamalkannya? Bertanya Paksi di dalam hatinya, namun yang kemudian dijawabnya sendiri, tetapi setidak-tidaknya ilmu Kipananggungan yang tinggi itu tidak mengganggu orang lain atau bahkan dipergunakannya untuk niat buruk. Demikianlah, maka Kipananggungan pun kemudian telah mempersilahkan Paksi menghirup minuman hangat dan mencicipi makanan yang dihidangkan. Bibimu telah membuatnya sendiri, berkata Kipananggungan. Sambil makan makanan yang dihidangkan, maka Kipananggungan masih ingin mendengarkan cerita Paksi tentang dirinya. Namun Paksi masih tetap menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tidak menyebut siapakah ayah dan ibunya. Paksi tidak mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penjabat tinggi istana. Tetapi di luar sadarnya Paksi telah memperbandingkan kemampuan ayahnya dengan Kipananggungan. Meskipun Kipananggungan tetap seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah, namun orang itu tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ayahnya. Namun tiba-tiba saja Paksi bertanya kepada diri sendiri, tetapi apakah ilmuku sudah lebih tinggi dari ilmu ayah? Paksi menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mau mencari jawab atas pertanyaannya itu. Dalam pada itu, maka dalam pembicaraan selanjutnya, Kipananggungan tahu bahwa pengalaman Paksi masih terlalu sempit. Ia masih belum mengenal nama-nama orang yang disegani dalam dunia olahkanuragan. Paksi berkata Kipananggungan selanjutnya, Aku yakin bahwa sengaja atau tidak jika pada suatu saat kau memasuki dunia olahkanuragan, maka kau tentu berada di lapisan teratas. Dalam satu-dua tahun, jika ilmumu benar-benar matang, maka aku tidak akan mampu mengatasimu. Aku sudah melihat bahwa kau sudah menyimpan ilmu andalan yang berbahaya yang akan dapat melepaskanmu dari kesulitan dalam keadaan terpaksa. Aku tidak mengatakan bahwa kau tidak dapat dikalahkan. Semua orang tentu dapat dikalahkan pada suatu saat. Aku pun tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki ilmu pada tataran yang sama dengan ilmumu. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya, apa yang aku miliki adalah jauh dari tataran yang pantas. Kipananggungan tersenyum. Katanya, semula aku mengira bahwa kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi dan agak sombong. Tetapi ternyata aku keliru. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa dengan sikapku Kipananggungan. Aku mengerti. Karena itu, aku justru mempercayaimu, berkata Kipananggungan kemudian. Lalu katanya pula, karena itu, aku justru ingin memperkenalkan kau dengan beberapa orang yang namanya mencuat di atas rata-rata dalam dunia olahkanuragan agar kau dapat berhati-hati jika kau bertemu dengan mereka. Seperti yang kau ceritakan, kau pernah melihat orang-orang dari perguruan Goa Lampin dengan ciri-cirinya dan kau pun pernah melihat pemimpinnya yang juga dianggap maha gurunya. Kau juga pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan Sat dan orang-orang dari perguruan alas Tegal Arang di pinggir Kali Praga. Tetapi kau belum pernah bertemu atau melihat kedua orang pemimpin tertinggi dari kedua perguruan yang terakhir itu. Juga orang lain yang nama dan ciri-cirinya pantas kau kenal. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, aku akan sangat berterima kasih Kipananggungan. Mungkin dalam perjalananku mendatang, aku bertemu dengan mereka, sehingga aku dapat menghindar. Kipananggungan tersenyum, menilai ilmu yang dimilikinya, Paksi tidak perlu menghindari mereka. Tetapi Kipananggungan tidak mengatakannya. Bagi Kipananggungan sendiri, menghindar bila masih mungkin, memang lebih baik dari benturan yang harus terjadi. Demikianlah, maka Kipananggungan pun kemudian telah menyebut beberapa nama dan ciri-cirinya. Paksi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi sampai nama yang terakhir yang disebutnya beserta ciri-cirinya, Kipananggungan tidak menyebut Kimarta Brewok serta ciri-cirinya. Seandainya ia dikenal dengan nama yang lain, namun ciri-ciri yang menonjol akan disebutkannya. Demikian pula orang yang telah datang kepadanya untuk mencari cincin yang dikatakannya jatuh dari langit itu. Ciri-ciri orang itu juga tidak disebut sama sekali. Kipananggungan yang mengenal orang berilmu tinggi yang tersebar luas di tanah ini juga tidak menyebut seorang pengemis yang telah memberikan tongkat itu kepadanya, meskipun Kipananggungan sempat menyebut nama Keboloro. Dengan demikian, Paksi menganggap bahwa setidak-tidaknya Kimarta Brewok bukan orang yang mengagungkan kemampuan serta namanya. Demikian pula pengemis yang berilmu tinggi yang telah memberinya tongkat itu. Bagi Paksi orang yang datang mencari cincin itu juga mengherankannya. Jika saja saat itu Kimarta Brewok tidak datang pada saat yang bersamaan, maka Paksi akan dapat mengira bahwa orang itu adalah Kimarta Brewok. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Kipananggungan memberikan banyak petunjuk melengkapi petunjuk-petunjuk Kimarta Brewok. Meskipun Paksi yakin bahwa ilmu Kimarta Brewok tentu lebih tinggi dari Kipananggungan, namun Kimarta Brewok nampaknya tidak sempat memberikan banyak petunjuk tentang dunia kanuragan serta orang-orang yang menghuninya. Kimarta Brewok tidak pernah menyebut nama-nama serta ciri-ciri orang yang dapat membahayakan dirinya. Namun pembicaraan itu terhenti. Kemuning yang keluar dari pintu peringgitan memberitahukan kepada pamannya bahwa makan siang telah tersedia. Sejenak kemudian, maka Kipananggungan itu pun telah berada di ruang dalam bersama Paksi. Tetapi agaknya mereka akan makan siang berdua saja. Demikian mereka selesai makan siang, maka Paksi pun telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan nada dalam Paksi itu pun berkata, aku sudah cukup lama berada di rumah ini, Kipananggungan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk Kipananggungan. Tetapi Kipananggungan itu menggeleng. Katanya, kau tidak boleh segera pergi. Kau akan tinggal di sini. Sedikitnya sepekan. Baru kita yakin bahwa bahu langlang tidak akan menyusul kemuning. Bukankah kau sudah menolong dan menyelamatkan kemuning dari tangan bahu langlang? Nah, jika demikian, maka lakukanlah sampai tuntas. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ternyata ia tidak dapat memaksa untuk meninggalkan tempat itu. Karena itulah, maka Paksi masih harus tetap tinggal sampai batas waktu yang diberikan oleh Kipananggungan sehingga kerjanya dapat disebutnya tuntas. Di hari berikutnya, Kipananggungan pun telah pergi ke sawah pula. Sementara Paksi telah melakukan pekerjaan sehari-hari bersama pembantu laki-laki di rumah itu. Dari pintu butulan kemuning sering mengamati apa yang dilakukan oleh Paksi. Kepada bibinya kemuning sudah memberitahukan bahwa Paksi melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukannya karena ia seorang tamu di rumah itu. Tetapi baik Nyi Pananggungan maupun Nyi Permati telah memberikan jawaban yang sama Paksi memang menghendakinya, kemuning. Ia tidak dapat tinggal diam. Ketika panas matahari menjadi terik, maka kemuning yang melihat keringat Paksi bagaikan terperas dari tubuhnya di saat ia membelah balok-balok kayu dengan kapak. Bahkan Paksi telah menanggalkan bajunya pula, seolah-olah merasakan betapa kering tenggorokannya. Meskipun Paksi itu dapat pergi ke sumur mengambil air jika ia tidak tahan lagi atau air gendi yang terletak tidak jauh dari onggokan kayu-kayu gelondong yang dibelahnya. Jika gendi itu belum menjadi kosong, namun kemuning telah terdorong untuk membawa bukan hanya semangkok tetapi sebuah teko yang agak besar berisi wedang sere. Minumlah kakak, wedang sere dengan gula kelapa. Sudah dingin, kemuning mempersilahkan sambil tersenyum. Terima kasih kemuning, sahut Paksi sambil meletakkan kapaknya. Untuk memuaskan kemuning, maka Paksi pun kemudian telah menuang wedang sere itu ke dalam mangkuk dan kemudian menghirupnya sampai mangkuknya kering. Segar sekali kemuning, terima kasih. Kemuning masih tersenyum, namun kemudian ia pun beranjak pergi dan kembali ke dapur. Sepeninggal kemuning Paksi justru memungut gendi yang berisi air yang dingin sambil berkata, wedang sere membuat keringatku semakin banyak mengalir. Pembantu rumah yang bersama Paksi membelah kayu itu tertawa. Katanya, tentu lebih segar air dingin di dalam gendi itu. Tetapi Paksi tidak ingin mengecewakan kemuning. Karena itu, maka ia sudah menuang lagi wedang sere itu ke dalam mangkuknya. Namun ketika ia yakin kemuning tidak melihatnya, maka dituangnyalah wedang sere itu di tanah. Seperti yang diminta oleh kipa nanggungan, maka Paksi masih tetap tinggal di rumah itu di hari berikutnya. Namun Paksi sendiri tidak menyadari bahwa ia telah menjadi kerasan tinggal di rumah itu. Apalagi ketika ia menyadari bahwa kemuning adalah gadis yang ramah. Yang menyiapannya sambil tersenyum, mempersilahkannya dengan kata-kata yang manis. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang Paksi harus memperingatkan dirinya sendiri umurmu baru delapan belas. Namun pada umur-umur itu, seorang anak muda memang sudah dapat mengenali kecantikan seorang gadis. Di hari berikutnya, maka kipa nanggungan tidak pergi ke sawah seperti hari-hari berikutnya. Pekerjaannya sudah selesai. Sawahnya sudah diratakan dengan garu, sehingga sudah siap untuk ditanami. Karena itu, maka nyipa nanggunganlah yang pergi ke sawah bersama beberapa orang perempuan yang akan menanam padi. Sementara pembantunya akan mempersiapkan bibit padi yang akan ditanam. Hari itu, kipa nanggungan dapat lebih banyak berbincang dengan Paksi. Ketika Paksi akan melakukan pekerjaan sebagai dilakukannya di hari-hari sebelumnya, kipa nanggungan telah mencegahnya. Katanya, duduk sajalah di serambi gandok Paksi. Aku ingin menikmati hari istirahatku setelah membajak dan meratakan sawahku beberapa hari ini. Keduanya pun kemudian telah duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam hal. Dari cara menanam padi dan palawija di sawah sampai dengan dunia olahkanuraga. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan memasuki halaman. Mereka berjalan terlatih-tati. Agaknya laki-laki itu tidak dapat berjalan dengan baik sehingga istrinya harus menolongnya. Paksi yang kemudian bangkit berdiri berdesis bahu langlang. Kipa nanggungan pun bangkit pula. Diluar sadarnya ia pun mengulang bahu langlang. Keduanya pun turun ke halaman dengan hati-hati. Namun mereka melihat bahu langlang tidak sebagai seorang laki-laki yang perkasa. Tetapi orang itu lebih mirip dengan laki-laki yang cacat yang berjalan dengan bantuan orang lain. Apa maksudmu datang kemari kibahu langlang? Apakah kau akan mengambil kemuning? Bertanya paksi. Tidak, tidak, nger. Aku sama sekali tidak akan berani menyebut nama gadis kecil itu lagi. Jadi apa maksudmu? Bertanya paksi. Aku hanya ingin bercerita sedikit tentang keadaanku sepeninggalmu. Dari mana kau tahu bahwa kami berada di rumah ini? Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan pergi ke Padukuhan Kembang Arum? Aku menyusulmu ke Kembang Arum dengan harapan bahwa kau masih berada di sini. Tetapi dari siapa kau tahu bahwa kami berada di rumah ini dan bukan rumah yang lain di Padukuhan Kembang Arum yang cukup luas ini? Kami bertanya-tanya sepanjang jalan tempat tinggal orang-orang yang baru saja datang di Padukuhan ini. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang Kembang Arum sudah mengetahui bahwa di rumah Kipananggungan telah tinggal orang-orang baru yang datang dari jauh. Tetapi itu tidak aneh karena Kemuning dan Nyi Permati memang sering ikut pergi ke pasar bersama Nyi Pananggungan. Marilah, duduklah, Kipananggungan mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Bahu Langlang memandang orang itu dengan kerut didahi. Sementara Pak Sipun berkata Kipananggungan ini adalah pemilik rumah ini. Paman Kemuning yang dicarinya itu. Oh, bahu Langlang mengangguk hormat. Kami mohon maaf bahwa kami telah menyulitkan Kemuning dan Nyi Permati. Tetapi kami sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengganggunya lagi. Apalagi setelah kami mengalami malapetaka seperti sekarang ini. Apa yang telah terjadi? Bertanya Pak Sipun. Namun Kipananggungan pun berkata, Marilah, silahkan naik. Mereka berempat pun kemudian telah naik ke pendapa. Dengan nada penyesalan, bahu Langlang masih mengulangi permohonan maafnya karena tingkah lakunya terhadap Kemuning. Namun kemudian Pak Sipun bertanya, Tetapi apa yang terjadi kemudian atas diri Kipaul Langlang? Peringatan yang telah kau berikan itu benar-benar terjadi anak muda. Dua orang perempuan telah datang. Mereka mengaku dari perguruan Goa Lampin. Tetapi karena peringatanmu, maka ketika mereka mencari bahu Langlang, maka aku katakan bahwa bahu Langlang tidak ada. Bahu Langlang telah pergi. Kedua orang perempuan itu telah memasuki rumahku dan melihat-lihat keadaan di dalamnya. Namun kemudian mereka pun pergi sambil berpesan agar bahu Langlang lain kali bersedia menemui mereka. Bahu Langlang itu pun berhenti sejenak. Namun kemudian katanya selanjutnya, Tetapi di hari berikutnya telah datang seorang laki-laki yang mengaku dari perguruan di hutan Tegal Arang di pinggir Kali Praga. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa bahu Langlang sedang pergi. Semula semua orang-orang di rumahku mengiakannya. Tetapi tiba-tiba di luar dugaan, perempuan yang aku sakiti di saat kau datang itulah yang mengatakan kepada laki-laki dari Tegal Arang itu, bahwa akulah sebenarnya bahu Langlang. Aku memang tidak dapat menghindar lagi. Bagaimanapun juga aku merasa bahwa aku adalah seorang laki-laki. Karena itu, aku mencoba untuk melawannya. Tetapi perlawananku sama sekali tidak berarti. Aku justru berada dalam keadaan seperti ini. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, kau tentu tidak akan dapat melawan mereka. Nah, sekarang, apakah kau bermaksud mengungsi kemari? Tidak, nger. Aku hanya lewat. Aku justru ingin memperingatkanmu bahwa orang-orang yang pernah kau sebut itu berkeliaran sampai kemana-mana. Bahkan mungkin akan ampai ke kembang Arung ini. Tidak, kibahu Langlang, jawab Paksi. Mereka tidak akan sampai ke kembang Arung. Orang-orang itu mengira bahwa Daru yang mereka duga akan membawa keberuntungan itu jatuh di sekitar lingkunganmu dan bahkan sedikit ke utara. Ya, nampaknya mereka memang mencari sesuatu. Sahut Bahu Langlang. Kemudian apa yang terjadi alas dirimu? Bertanya Paksi kemudian. Aku hampir mati, nger. Perempuan yang mengkhianati aku itu pun kemudian ikut pergi dengan laki-laki itu. Bahu Langlang berhenti sejenak. Sementara itu istrinya berkata, perempuan itu mendendam kakang Bahu Langlang. Aku dapat mengerti, jawab Paksi. Kau telah menyakitinya dengan sewenang menang, kibahu Langlang. Kibahu Langlang mengangguk-angguk. Katanya, ya, perempuan itu telah membalas dendam. Ia merasa gembira melihat aku terbaring di halaman hampir mati. Tetapi itu bukan salahnya. Sudahlah, berkata Paksi. Kibahu Langlang sudah selamat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku hanya ingin singgah, nger. Aku ingin mengungsi ke rumah salah seorang kawan baikku. Mudah-mudahan ia bersedia menerima aku. Kisanak tidak usah tergesa-gesa, berkata Kipananggungan. Aku sudah banyak mendengar tentang Kisanak dari Paksi. Nampaknya Kisanak benar-benar sudah berubah. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku dapat menawarkan tempat bermalam bagi Kisanak sebelum Kisanak meneruskan perjalanan. Terima kasih, Kipananggungan. Bahwa Kipananggungan sudah memaafkan aku. Aku sudah berbesar hati. Dengan demikian aku akan pergi tanpa membawa beban. Tetapi Kibahu Langlang masih nampak sulit untuk berjalan. Apalagi perjalanan jauh. Tidak Kipananggungan, jawab Bahul Langlang. Aku sudah sering mengalami kesulitan yang lebih parah dalam petualanganku. Seandainya di hari pertama ketika dua orang perempuan dari Goalampin itu datang, perempuan yang aku sakiti itu membuka rahasiaku, mungkin akibatnya akan lebih parah. Kedua orang perempuan itu agaknya tidak kalah garangnya dengan orang dari Tegal Arang itu. Sementara itu orang Tegal Arang itu menjadi agak lunak justru karena perempuan yang aku sakiti itu bersedia ikut bersamanya. Dengan demikian, maka laki-laki dari Tegal Arang itu pun segera pergi meninggalkan rumahku. Namun ternyata aku masih hidup. Tetapi aku sadar bahwa aku harus melarikan diri. Namaku agaknya justru menjadi beban yang tidak terusung di atas pundakku. Karena itu maka aku akan mempergunakan nama lain seperti yang anggar Paksi katakan dan selanjutnya melupakan masa lampauku yang gelap. Aku harus mengakui bahwa sebenarnya aku bukan apa-apa dengan kehadiran orang-orang dari beberapa perguruan yang telah mempunyai nama itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kipananggungan pun berkata, Syukurlah jika peristiwa yang terjadi pada Kisanak itu dapat membuka hati Kisanak. Yang pertama memaksa aku mengakui bahwa aku tidak berarti apa-apa adalah anggar Paksi. Selanjutnya, peristiwa itu terjadi, sehingga rasa-rasanya aku memang tidak mempunyai pilihan lain, berkata Bahu Langlang. Kisanak aku masih ingin menawarkan apakah Kisanak bersedia beristirahat di sini sebelum meneruskan perjalanan, berkata Kipananggungan kemudian. Tetapi Bahu Langlang itu pun menyahut terima kasih Kipananggungan. Terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalanan. Aku hanya sekedar singgah dan ingin mengucapkan terima kasih kepada anggar Paksi atas peringatan yang telah diberikan kepadaku sebelum ia meninggalkan rumahku. Jika aku terlalu lama di sini, maka aku akan menakut-nakuti Kemuning. Ketenangannya akan terganggu. Adalah kebetulan sekali jika Kemuning tidak tahu bahwa aku singgah kemari. Baiklah, berkata Kipananggungan. Jika Kisanak memang akan melanjutkan perjalanan apa boleh buat tetapi Kemuning tidak akan terganggu ketenangannya. Kami dapat memberitahukan kepadanya bahwa semuanya sudah berubah. Aku mohon diri Kipananggungan. Aku akan melanjutkan perjalanan tetapi aku masih ingin menyampaikan pesan kepada Paksi untuk berhati-hati. Nampaknya orang-orang yang berkeliaran itu memang mencari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Jika mereka melihat daru itu jatuh di sekitar tempat itu, maka mereka tentu akan berusaha untuk menemukannya. Sebenarnya tidak masuk akal jika mereka mencari daru yang jatuh dari langit. Tetapi mereka menganggap bahwa yang jatuh itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang cahayanya memancat seterang daru. Kecemerlangan cahayanya itu menunjukkan betapa tingginya nilai benda yang jatuh itu. Apapun yang terjadi sebenarnya, namun orang-orang yang berkeliaran itu sangat berbahaya, berkata Bahu Lang Lang. Angger Paksi sendiri dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada diriku sekarang, meskipun Angger lah yang telah memperingatkan aku lebih dahulu sebelumnya. Terima kasih Ki Bahu Lang Lang. Mudah-mudahan mereka memang tidak akan sampai di sini. Demikianlah, maka Bahu Lang Lang telah minta diri untuk meneruskan perjalanannya untuk menemui sahabatnya. Ki Pananggungan tidak dapat mencegahnya lagi. Bersama Paksi Ki Pananggungan mengantar kedua orang suami istri itu sampai di regol. Bahu Lang Lang memang agak mengalami kesulitan untuk berjalan. Tetapi seperti dikatakannya sendiri, ia sudah terbiasa mengalami keadaan seperti itu dalam petualangannya. Bahkan kadang lebih parah lagi. Ketika Bahu Lang Lang menjadi semakin jauh, maka keduanya pun telah duduk. Tidak dipendapa, tetapi diserambi sebagaimana saat Bahu Lang Lang belum datang. Namun baru saja mereka duduk, Nyi Permati telah datang menemui Ki Pananggungan sambil berdesis. Kemuning menjadi ketakutan. Ia tahu bahwa Bahu Lang Lang telah datang kemari. Dari mana ia tahu? Bertanya Paksi. Bukankah ia berada di belakang? Ketika Bahu Lang Lang dan istri utamanya itu datang, Kemuning sedang berada di pintu seketeng. Dengan demikian ia melihat keduanya memasuki pintu regol halaman. Anak itu seharusnya sudah tidak boleh ketakutan lagi. Untunglah ia ikut Mbokayu Pananggungan ke sawah, berkata Nyi Permati. Kenapa? Bertanya Ki Pananggungan. Jika di sawah ia melihat Bahu Lang Lang lewat, maka anak itu akan dapat lari tanpa dikendalikan lagi. Ki Pananggungan kemudian tersenyum sambil bangkit berdiri. Kepada Paksi ia pun berkata, Marilah kita temui anak itu. Paksi kemudian berdiri pula mengikut Ki Pananggungan masuk ke ruang belakang. Kemuning benar-benar menjadi ketakutan. Sambil duduk di atas amben panjang, tubuh gadis itu menjadi gemetar. Keringat dinginnya membasahi pakaiannya. Kau tidak boleh menjadi ketakutan seperti itu. Kemuning pamannya duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Kau sudah berada di rumah paman. Di sini masih ada paksi. Apa yang kau takutkan? Sebenarnya lah Bahu Lang Lang memang tidak berniat buruk. Ia hanya ingin sekedar singgah menemui paksi. Ia mengucapkan terima kasih bahwa paksi telah memberikan peringatan sebelumnya. Namun ia juga ingin memperingatkan paksi apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi. Sehingga paksi harus berhati-hati. Hanya itu. Kemudian Bahu Lang Lang itu minta diri untuk meneruskan perjalanannya ke rumah sahabatnya. Aku bahkan menawarkan kepadanya untuk beristirahat di sini. Tetapi Bahu Lang Lang itu menolaknya ia tahu bahwa kau akan menjadi ketakutan. Kemuning tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Nah, untuk selanjutnya jangan lagi dibayangi oleh tingkah laku dan sikap Bahu Lang Lang. Ia sudah berubah dan bahkan telah meninggalkan rumahnya. Ia tidak akan berani mengganggumu lagi. Tetapi orang itu justru sudah mengetahui rumah ini paman. Itu tidak apa-apa. Ia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Kau dengar, Kemuning. Bertanya Nyi Permati. Ya, bibi. Percayalah kepada pamanmu. Berkata Nyi Permati kemudian. Kemuning tidak menjawab tetapi ia mengangguk kecil. Sudahlah. Beristirahatlah. Hari ini aku tidak pergi ke sawah. Mungkin besok aku akan melihat seberapa banyak tanah yang sudah ditanami oleh bibimu. Kalau kau mau, kau boleh ikut pergi ke sawah. Aku akan mengajak paksi. Agaknya paksi juga tidak akan berkeberatan. Paksi tidak menjawab lain kecuali mengangguk sambil mengiakan. Kemuning pun kemudian menjadi tenang. Ia tahu bahwa pamannya dan paksi benar-benar akan dapat melindunginya. Karena itu, maka tubuhnya tidak akan menjadi gemetar dan keringat dinginnya tidak mengalir lebih banyak lagi. Sedikit lewat tengah hari, Nyi Pananggungan pun telah pulang. Wajahnya menjadi kehitam-hitaman oleh teriknya matahari. Tetapi Nyi Pananggungan kelihatan tetap segar setelah mencuci kaki, tangannya dan wajahnya di sungai. Nyi Permatilah yang bercerita kepadanya bahwa bahu langlang telah datang ke rumah itu. Apa yang dilakukannya? Bertanya Nyi Pananggungan. Ia tidak berbuat apa-apa. Tubuhnya nampaknya masih kesakitan karena bahu langlang hampir mati berkelahi dengan orang dari perguruan Tegal Arang. Namun kemudian dari Kipananggungan, istrinya mendengar cerita tentang bahu langlang itu lebih jelas. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan, Kipananggungan yang pergi ke sawah bersama Nyi Pananggungan telah mengajak kemuni. Kelak kau pun harus dapat turun ke sawah, berkata Kipananggungan. Aku sudah biasa melakukannya, bibi, jawab kemuni. Aku juga sering pergi ke sawah bersama ibu, sebelum tiba-tiba ibu dan ayah menghilang. Bagus, berkata Nyi Pananggungan, kau akan menjadi gadis yang terampil. Kemuning tidak menjawab, ia berjalan saja di depan, di sebelah Nyi Pananggungan. Sementara itu, Kipananggungan pun telah mengajak Paksi pula pergi ke sawah. Karena Kemuning tidak ada di rumah, maka Paksi pun tidak perlu menunggui rumahnya. Apalagi Nyi Permati tidak menyatakan keberatan untuk berada di rumah hanya dengan para pembantu yang tinggal di rumah itu. Udara terasa segar di bulak yang luas. Matahari yang mulai memanjat langit melontarkan sinarnya yang lembut. Titik-titik mgun masih menyangkut di ujung daun-daun padi yang hijau subur. Di langit sekawanan burung terbang melintas ke selatan. Segarnya udara pagi, hijaunya daun padi yang menyelimuti bulak telah menyentuh hati Paksi. Tiba-tiba saja ia teringat guguknya yang ditinggalkannya. Jagung dan kacang panjangnya yang tentu mendekati masanya dipetik. Paksi juga teringat pada beberapa batang pohon kelapa yang diambil miranya untuk dibuatnya menjadi gula. Jika terlalu lama pohon kelapa itu tidak dideresnya, maka ia harus mulai dari permulaan. Miranya akan menjadi sendat untuk beberapa pekan. Hari itu, untuk beberapa lama Paksi berada di sawah. Bersama kipa nanggungan ia duduk di halaman guguk kecil yang dibuatnya di belakang tanggul parit yang selalu mengalir di segala musim. Hampir di luar sadarnya, maka Paksi pun kemudian berkata, aku sudah terlalu lama pergi kipa nanggungan. Kipa nanggungan yang sedang memperhatikan kemuning ikut menanam benih padi berpaling. Dengan nada dalam kipa nanggungan itu berkata, maksudmu. Paksi menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, kipa nanggungan, sudah saatnya aku mohon diri. Aku sudah sepekan berada di rumah kipa nanggungan. Kipa nanggungan mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya, kau akan pergi kemana Paksi. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku seorang pengembara. Karena itu, maka aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Kemana? bertanya kipa nanggungan. Aku belum dapat mengatakan. Aku akan lebih banyak menganut langkah kakiku, karena kemanapun aku pergi agaknya tidak akan ada bedanya. Paksi berkata kipa nanggungan kemudian, bahwa kau dapat memberikan beberapa peringatan kepada bahu langlang tentang kehadiran banyak orang di kaki gunung merapi itu tentu karena kau memperhatikan mereka. Jika mereka datang untuk mencari sesuatu, maka agaknya kau menaruh perhatian pula terhadap yang mereka cari. Paksi memandang kipa nanggungan dengan tajamnya. Namun kemudian Paksi menggeleng. Katanya, tidak kipa nanggungan. Jika banyak orang datang ke kaki gunung merapi untuk mencari sesuatu, maka aku justru akan pergi meninggalkan kaki gunung ini. Aku akan pergi ke barat entah sampai kemana. Kipa nanggungan mengangguk-angguk kecil. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia bertanya kau mencari cincin bermata tiga butir batu akik itu. Wajah Paksi terasa menjadi panas. Tetapi ia tidak dapat menggelengkan kepalanya meskipun ia tidak ingin mengiakannya. Karena itu, maka akhirnya Paksi hanya menundukkan kepalanya saja. Terasa ada ketegangan di dalam dadanya. Paksi berkata kipa nanggungan, meskipun kau tidak mengiakannya, tetapi aku menangkap getar perasaanmu. Baiklah. Jika kau tidak berkeberatan, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Paksi memandang kipa nanggungan dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, aku akan mendengarkannya kipa nanggungan. Kipa nanggungan itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun mulai bercerita, Paksi, justru karena aku percaya kepadamu, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa sebelum pergi meninggalkan rumahnya, ayah kemuning pernah datang kepadaku. Ia bercerita tentang cincin istana yang hilang. Ia pun bercerita bahwa siapa yang memiliki cincin itu, keturunannya akan dapat memegang kendali kekuasaan di tanah ini apapun sebabnya. Mungkin karena perkawinan dengan para bangsawan, mungkin karena sebuah perjuangan yang gigih dan tidak mengenal menyerah, mungkin karena keajaiban dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena itu, maka cincin itu seakan-akan telah menjadi rebutan. Banyak orang yang mencarinya, termasuk kau Paksi. Paksi mengerutkan dahinya. Tetapi Kipananggungan itu pun dengan serta merta menyambung, tetapi aku tahu bahwa kau mencari cincin itu bukan karena ketamakanmu. Paksi menarik nafas panjang, hampir saja ia mengatakan bahwa ia mendapat perintah untuk mencari cincin itu. Tetapi niatnya diurungkannya. Sementara itu, Kipananggungan berkata, aku yakin bahwa ayah dan ibu kemuning tentu juga sedang mencari cincin itu. Tetapi kenapa mereka sampai hati meninggalkan kemuning sendiri? Tidak sendiri, tetapi bersama Nyi Permati. Namun yang terjadi kemudian, hampir sebuah malapetaka, berkata Paksi. Itu agaknya tidak terpikirkan oleh orang tua kemuning. Namun aku pun tidak ingin menyalahkan Nyi Permati. Ia sangat mencintai kemuning. Karena itu, maka ia ingin membawa kemuning kemari sepeninggal ayah dan ibunya. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu, Kipananggungan pun berkata, sebenarnya lah kemuning bukan anak kedua orang yang dikenalnya sebagai ayah dan ibunya itu. Paksi mengerutkan dahinya. Dengan serta merta ia pun bertanya, jadi anak siapa? Anak Nyi Permati itu sendiri. Oh, Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia justru tidak dapat mengatakan sesuatu. Anak itu tidak pernah melihat ayahnya yang sebenarnya yang meninggal sebelum kemuning dilahirkan. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya apakah Kipananggungan tahu siapa ayah kemuning yang sebenarnya? Ya, aku tahu. Ayahnya seorang perwira prajurit, tetapi ia gugur dalam tugasnya bersama-sama dengan orang yang harus diburunya. Seorang yang berilmu tinggi namun yang telah menyalahgunakan kemampuannya itu. Sedangkan ayah kemuning juga seorang prajurit yang mumpuni, sehingga keduanya sampiuh, mati bersama-sama. Bedanya, tubuh ayah kemuning mendapat perlakukan baik dan terhormat, sedangkan lawannya tidak bersambung.